Yang pemirsa pantau banjir di Kelurahan Kasang, Sijenjang, dan Kelurahan Arab Melayu seberang kota Jambi. Gubernur Jambil Haris alurkan bantuan ke rumah warga pakai perahu. Gubernur Al-Haris berharap bantuan yang diberikan bermanfaat untuk warga yang terdampak banjir. Gubernur Jambil Haris meninjau warga terdampak banjir di Kelurahan Kasang, Sijenjang, dan seberang kota Jambi pada Rabu 17 Januari siang. Dengan menggunakan perahu, Gubernur Jambil Haris meninjau kondisi warga dan memberikan bantuan langsung ke rumah warga yang terdampak banjir. Ada pembantuan yang diberikan Gubernur Al-Haris berupa bahan pokok. Pertama, Gubernur Al-Haris meninjau kondisi warga di Kelurahan Kasang, selanjutnya melihat kondisi dan memberikan bantuan kepada warga di Sijenjang. Usai melihat kondisi dan memberikan bantuan kepada warga di dua tempat tersebut, Gubernur Al-Haris kemudian juga meninjau kondisi warga yang terdampak banjir di seperang kota Jambi, tepatnya di Kelurahan Arab Melayu. Gubernur Al-Haris berharap bantuan yang diberikan dapat membantu warga yang rumahnya terdampak banjir akibat luapan sungai Batanghari. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris juga menginstruksikan kepada dinas terkait untuk memberikan bantuan, terutama pangan dan juga kondisi kesehatan warga. Kami meninjau kondisi banjir yang ada di kota Jambi, karena kota Jambi juga sangat luar biasa, karena arus sungai yang dari dulu ini semua menuju ke arah kota Jambi. Sehingga kota Jambi juga berdampak banjir. Maka dari itu, pemerintah tugasnya adalah bagaimana agar warga tidak terjebak dalam kondisi banjir itu. Terutama mereka dipastikan bahwa mereka selamat, evakuasi kalau bisa, kalau rumahnya masih aman silahkan saja. Pangannya terjamin, kesehatannya ada, ada yang mengawasi dari pihak pemerintah dan juga dari timen selainnya. Nah, intinya maik banjir begitu, semua tim harus cepat tanggap, respon dengan cepat, tidak boleh ada warga yang lapar, tidak sehat, semuanya kondisinya sehat, baik. Kita juga menyerahkan bantuan, Pak Menurut. Ya, kita bantuan sementara, kalau kondisi banjirnya nambah, kita tentu menyerahkan bantuan. Terima kasih telah menonton!